selamat menikmati dan membaca Al-Quran saya ingin tanya apakah itu sebuah hidayah dari Allah dan dosakah saya membaca Al-Quran kalau tajudnya salah karena saya sudah lama tidak pernah baca Al-Quran jadi banyak salahnya sekarang juga mau pergi ke guru ngaji dan majlis masih belum punya waktu dikarenakan punya bayi yang tidak bisa ditinggal Alhamdulillah Anda mendapatkan hidayah hidayah itu dari meninggalkan sholat menjadi sholat dari tidak senang baca Al-Quran menjadi senang baca Al-Quran ada pun masalah bacaan Anda Anda tidak dosa jika bacaan salah karena Anda belum bisa bahkan Anda mendapatkan pahala dua yang satu pahala capeknya karena Anda memang belum bisa yang kedua pahala membacanya belum bisa kok masih berusaha itu hebat ya tetap kemudian pun demikian Anda tidak boleh putus asa Anda harus tetap belajar baru Anda dosa kalau tidak pernah mau belajar belajar baca Al-Quran kok salah-salah tapi bagi pemula tidak dosa tapi dia harus tetap belajar Anda membelajar sekarang tidak harus dengan guru yang penting harus ada upaya mungkin Anda mencoba mengambil rekaman kalau Anda punya HP yang keluar makharaj 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 huruf itu ya buat cara membaca dan sebagainya Anda meniru di situ mula-mula akan tetapi hendaknya belajar dengan talaki dan lesannya seorang ustazah yang bisa mengajari Anda seperti itu dan anak jangan jadikan alasan Anda tidak berbuat baik anak karunia loh ya kalau sudah diberi oleh Allah anak itu kandang-kandang na'udzubillah banyak orang tua anak justru menjadi akan alasan untuk tidak dekat kepada Allah ya Masya Allah ini adalah bermasalah sekali karunia anak malah jadikan alasan tidak dekat kepada Allah dan juga datang ke majlis tidak masih harus tinggalin anak tidak harus tinggalin anak anak dibawa biar mendapatkan keberkahan punya cara punya cara misalnya jangan terlalu di depan kalau anaknya nangis bisa langsung keluar di majlis biar nangisnya di luar seperti itu kadang-kadang banyak juga orang tua punya semangat tapi tidak tahu caranya semangat tidak punya mikir mengganggu orang lain anaknya nangis terus di depan diem saja kalau Anda punya anak di majlis kok menangis Anda bawa keluar kejauh dari suasana majlis sehingga majlis tidak terganggu dan anak Anda bisa nyaman seperti itu bagaing Terima kasih.